Ini cewek nih, pas udah malem kan tidur ya di samping suaminya. Duh saya merinding ya ampun, nyetrum temen-temen. Oke, jadi saya bakal gambar, tapi mungkin saya nggak bisa ngegambar secara detail ya temen-temen, karena saya nggak ahli dalam menggambar. Astaghfirullahaladzim. Aduh, siapa itu? Astaghfirullahaladzim, sosok kita temen-temen. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ha'uqzibikal imadillahi ta'amadam syarih mahalaq. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, Allah Akbar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mau tau rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif maluk halus? Aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Rukia Ashifa. Selain membersihkan energi negatif, garam Rukia Ashifa ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku. Dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir, santet, rumah tangga tidak harmonis, membersihkan tempat usaha dari energi negatif, sering bermimpi buruk, gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali. Untuk teman-teman, sebelum kejadian di atas terjadi pada kalian, ada baiknya dicegah sebelum terjadi. Yuk, order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Jadi, teman-teman, pas tadi ngedeketin tempat itu ya, yang saya rasakan tuh energinya... Aduh, apa ini? Aduh, kayak ada yang mau masuk, teman-teman. Kami lupa selalu. Kami lupa selalu. Kami lupa keladaan tersebut. Kami lupa selalu. Kami lupa selalu. Allahu Akbar deket banget dimana itu pas saya mau ngeliat lebih detail lagi sosok siang tak berbusana ini siapa tiba-tiba saya dikejutkan dengan kehadiran sosok hitam besar yang tiba-tiba nongol teman-teman makanya tadi tiba-tiba saya pusing dan mau muntah gara-gara benturan energi dengan sosok itu teman-teman dia tuh kayak ngakhalangin saya untuk ngeliat saya gak diizinkan ngeliat gitu teman-teman untungnya tadi saya cepet-cepet pergi kalau enggak mungkin dia bisa nyerang saya teman-teman terus dimana ya saya harus nyari informasi kemana lagi siapa ya teman-teman yang bisa bantu saya oh iya saya tahu teman-teman tapi mau gak ya belionya ngebantu kita coba ya tukang 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 suara lagi teman-teman saya bakal minta tolong ya teman-teman sama ayang coba barangkali beliunya bisa bantu karena kalau gak kayak gitu saya kayaknya susah banget untuk nembus dimensi mereka teman-teman karena itu penjagaannya ketat banget ketat banget oke bismillah saya coba komunikasi dulu teman-teman ya selamat menikmati ustafilullahaladzim teman-teman kata ayang berbahaya teman-teman kalau saya paksain kesana energi saya gak akan kuat ya karena mereka sosoknya besar-besar siluan seperti itu tingkatannya itu teman-teman dan mereka sangat banyak sekali gak sedikit dan tadi saya minta tolong banget sama ayang untuk cari tahu gak detail gak apa-apa tapi saya penasaran kira-kira apa sih yang terjadi sama pasutri itu gitu kenapa sampai detik ini pun belum ketemu gitu teman-teman dan beliau akhirnya memberitahu saya teman-teman gini nih efeknya teman-teman kalau energi udah kekuras sebentar oke teman-teman jadi ternyata sosok pasutri ini memang gemar atau hobi membuat rumah-rumahan kayak gitu teman-teman ya dia tuh suka berkeliling berkeliling ke beberapa tempat dan dia tuh kayak mengabadikan momen itulah teman-teman untuk ya diininin pribadi gitu kan untuk kenangan-kenangan karena pasutri ini memang masih sangat muda teman-teman ya dan biasanya memang kalau masih sangat muda tuh hobi sekali begitu bikin rumah-rumahan kemudian nanti direkod mungkin terus diabadikan gitu kan untuk jadi momen astagfirullah ada lagi yang teriak nah pas banget si pasutri ini ke lokasi ini dan dia tuh ngebuat rumah-rumahan itu tadi ya teman-teman ya aslinya itu rumah ada ginian ya teman-teman ditutup terpal kemudian sampingnya itu kayak ada daunan gitu daun-daun dari apa ya namanya ya semak-semak yang di anyam gitu nah tapi sekarang udah hancur sebagian itu udah hancur tinggal kerangkanya doang teman-teman nah sebelum kejadian itu jadi ada sosok siluman yang sudah mengintai mereka dari jauh-jauh nah kejadiannya pas banget si cewek ini memang lagi PMS ya datang bulan alhasil ini cewek nih pas udah malam kan tidur ya di samping suaminya oh setelah luar luah saya merinding ya ampun nyatrum teman-teman nah si cewek ini tuh tidur di samping suaminya akhirnya dia ngedenger suara-suara sempet ngedenger suara-suara dan dia keluar itu suara apa ya kayak ada suara manggil-manggil nama dia gitu kan dia penasaran gitu nah dan tanpa berpikir panjang si wanita ini keluar dong nah setelah si wanita ini keluar tiba-tiba dia ngikutin arah suara yang memanggil nama dia nah disitu dan dia ngelihat sosok yang mirip sekali dengan kakaknya mirip sekali nah dia pikir itu kakaknya ya kan tiba-tiba oh kakak gue ngejenguk nih gitu kan ngejemput atau ngejenguk gitu kan akhirnya tanpa dia sadari dia ngikutin tuh sosok si kakaknya kayak manggil-manggil begini nah ikutlah tuh si cewek dengan sosok itu sosok yang menjelma sebagai kakak kandungnya itu laki-laki ya teman-teman ya dari situ sudah kemudian si suaminya itu terbangun nyariin istrinya teman-teman nah setelah si istrinya ini gak ada dicari-cari bingung dong dia akhirnya dia teriak-teriak manggil-manggil nama istrinya gak ketemu juga singkatnya tiba-tiba laki-laki ini tuh ada yang menarik dari belakang sampai ke arah jurang teman-teman kakinya itu tarik sampai dia jatuh ke arah jurang itu teman-teman nah jadi memang lukanya itu luka kayak luka benturan ya laki-laki itu dan pas di jurang dia belum meninggal sebetulnya dia masih masih bernafas masih berusaha untuk bangkit tapi tidak ada yang nolong gak ada yang bisa nolong dia dan akhirnya dia meninggal di tempat teman-teman kemudian si cewek ini kenapa ditemukan oleh warga tak berbusana kalian tahu setelah ditelusuri ternyata dia disturbuhi oleh sosok sinuman itu teman-teman yang menjelma menjadi kakak kandungnya nah yang bikin dia ketakutan ya dia pikir ini kakak kandungnya gila masa adiknya sendiri disturbuhi gitu kan dia sempat ngeberontak kan ngeberontak kayak orang ketakutan dan dia masih berpikir ini tuh kakaknya 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 gitu dengan tenaga yang seperti itu akhirnya kalah dong sampai dia punya banyak luka kayak luka-luka memar yang kuat sekali gitu kan akhirnya dia tewas di tempat teman-teman nah dari tadi ada yang gak suka saya nyeritain ini teman-teman karena gak ada yang berhasil menguak secara detail kejadian yang pernah terjadi disini selain saya dari tadi saya kayak ada yang mantau cuman tadi saya dipesenin sama yang saya gak boleh malam-malam nanti saya disuruh cepat pulang karena disini berbahaya teman-teman mereka disini mantau saya gak suka gitu apalagi tadi pas saya yang coba untuk masuk itu kayak orang yang astagfirullahaladzim kayak orang mau perang gitu teman-teman yang merekanya kayak mau nentang tapi akhirnya mereka kalah kalah energi makanya yang bisa bisa nembus ke situ oke jadi saya bakal gambar tapi mungkin saya gak bisa ngegambar secara detail ya teman-teman karena saya gak ahli dalam menggambar astagfirullahaladzim aduh aduh siapa itu astagfirullahaladzim sosok kita teman-teman ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Allahuakbar aduh 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 ngedeketin tadi teman-teman sosok kita besar aduh dia mau coba masuk teman-teman kayaknya dia marah banget dia coba manipulasi teman-teman siapa itu astagfirullahaladzim kalian dengar suara gak kayak ada suara kerencing-kerencing tukar teman-teman kalian dengar gak coba kalau kalian dengar komen ada suara tukar siapa itu ya jangan mempermainkan saya ya tukar dia kayak mau coba untuk memanipulasi teman-teman jadi ya Allah ya Allah tuh kan ada suara suara kayak kerencing-kerencing teman-teman kalian dengar gak coba komen kalau kalian dengar aduh kepala saya agak pusing nih teman-teman Allahuakbar astagfirullahaladzim siapa itu siapa itu ya jangan main-main ya kamu ya dalang yang udah ngebunuh pasutri itu kalau berani wujud dia coba untuk memanipulasi lagi teman-teman aduh agak merinding saya teman-teman ayat 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 Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim Saya tidak menantang kamu ya Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim Allah Akbar Sampai jumpa 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 jadi kampung gaib yang ada disini itu memang usianya sudah sangat lama mereka tinggal disini sangat lama sekali teman-teman kayak ada suara anak kecil sama suara ini teman-teman, apa sih pentungan itu ya tuh 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 coba dengerin baik-baik iya ga sih kayak suara pentungan gitu tuh kan kalian denger ga ada suara pentungan teman-teman pentungan apa itu teman-teman disini tuh ga mungkin ada yang ronda atau jualan ya kaliannya di tengah hutan tuh kan saya ngedenger suara anak kecil juga loh siapa itu? siapa kamu? alas suara yung manangis alas suara manangis siapa itu? kalian denger ga? selain ada yang ngomong juga ada yang anak kecil teriak-teriak kenapa banyak semakin malam semakin terdengar jelas teman-teman ya jadi seperti aktif ya penghuni-penghuni di kampung gaib ini seperti mulai aktif saya kaget teman-teman jadi sebetulnya aktivitas yang dilakukan oleh bangsa gaib itu hampir sama seperti manusia teman-teman nah penduduk bangsa gaib yang ada disini itu kalau udah jam-jam segini itu sangat aktif banget jadi kayak kebalik gitu kalau di kita mas siang mah ya orang pada aktivitas kalau malam tidur kalau ini malam malah mereka beraktifitas gitu teman-teman suara suara lagi suara lagi teman-teman Allahu Akbar tuh kan astagfirullahaladzim aduh aduh apa itu teman-teman apa itu teman-teman siapa ya tadi ya lewat teman-teman disini kalian ngeliat ga coba kalau kalian liat komen deh saya tadi ngeliat jelas sepintas ada yang lewat disini teman-teman astagfirullahaladzim kemana ya astagfirullahaladzim ini buahannya udah besar besar banget teman-teman tapi kayak ada tarikan buat ke ini ke tempat yang tadi itu loh itu tenda saya teman-teman blur ya tiba-tiba blur ada orang bulan tuh siapa itu siapa itu teman-teman astagfirullahaladzim 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 ya Allah Allahuakbar la ilaha illallah ha'akzibikal imadillahi ta'amadam syarif ahalak astagfirullahaladzim enggak beres teman-teman enggak beres Allahuakbar astagfirullahaladzim tenaganya terlalu kuat saya enggak kuat teman-teman ini saya astagfirullahaladzim apalagi itu saya cepat-cepat balik senda aja teman-teman karena energi dia begitu kuat saya sudah diperingati sama yang disuruh cepat-cepat pulang astagfirullahaladzim teman-teman sosok sosok itu lagi teman-teman Allah'u akbar ya Allah Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar Allah'u akbar saya sudah enggak ada tenaga teman-teman mendingan saya cepat-cepat beresin tenda dan saya pulang karena tugas saya disini cuma mencari informasi setelah itu saya bisa ngabarin pihak keluarga yang bersangkutan karena makin enggak beres makin malam makin enggak beres teman-teman banyak suara yang keluar ya jadi sosok-sosok disini aktif banget udah mulai aktif saya harus cepat-cepat beresin biar enggak ada yang berani orang saya pakai dua tas biker rumahnya terima kasih telah menonton kalau saya pegawai taw kuy kita sejuk taw kuy Assalamualaikum Wr Wb